Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di masa 5 penggerak literasi Baiklah kawan-kawan guru, pustakawan dan para penggerak literasi di seluruh Indonesia Terutama untuk para guru yang kemarin sudah mengikuti Tentang bagaimana modalitas belajar siswa kita di dalam kelas Berikut ini akan saya berikan tip bagaimana melakukan identifikasi Kepada peserta didik kita mengenai modalitas yang mereka miliki dengan mudah Dengan melakukan pengamatan dari cara mereka berbicara di depan kelas Caranya seperti apa? Jadi dengan menggunakan tatapan mata anak itu pada saat berbicara Tekniknya, pilihlah salah satu anak atau satu persatu anak ke depan Untuk berbicara di depan teman-temannya Kita selaku guru mengamati apa yang dia bicarakan Dalam waktu paling lama selama 5 menit Maka kita bisa melihat anak ini modalitasnya Apakah dia visual, audio atau kinesthetik Bagaimana caranya Yang pertama mintalah anak itu maju di depan teman-temannya Di depan kelas Kemudian mintalah dia bercerita tentang sesuatu yang sudah lama Kalau misalkan dia siswa kelas 12 SMA Cobalah dia menceritakan tentang bagaimana kesan pertama pada saat masuk sekolah itu Jadi kisah-kisah dia di masa lalu yang perlu dia berpikir Lalu apa yang kita lakukan Perhatikan dengan cermat Pada saat siswa kita bercerita di depan kita Dan kita akan mengkategorikan mereka sebagai anak yang mempunyai modalitas visual, audio atau kinesthetik Jadi yang pertama diperhatikan adalah gerakan tangannya Apakah anak ini pada saat berbicara Bercerita tentang sesuatu yang sudah lama ini Menggerakkan tangannya Kemudian menggerakkan anggota tubuhnya Atau lihat bagaimana gerakan matanya Ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas dan sebagainya Nah sekarang ini semua akan kita jadikan sebagai bahan untuk mengkategorikan anak ini visual, audio atau kinesthetik Yang pertama apabila anak sedang berbicara di depan menceritakan tentang sesuatu yang sudah lama itu Banyak menggerakkan anggota tubuhnya Anggota badannya seperti tangannya, lehernya, kepalanya, badannya Berarti anak ini cenderung mempunyai modalitas kinesthetik Maka apabila kita mengajar dia dengan menggunakan media yang terkait dengan kinesthetik Maka akan lebih mudah mencapai kompetensinya Kemudian yang kedua untuk anak yang biasanya tangannya diam Kemudian diletakkan di bagian depan Misalkan dengan bersedekap atau menggerakkan tangannya tetapi di bagian bawah Kita padukan dengan bagaimana dia menatap pada saat berbicara Kalau dia sering melihat ke bawah Kecenderungannya anak ini juga lebih cenderung pada modalitas kinesthetik Kemudian apabila gerakan matanya sering ke kanan dan ke kiri Perhatikan matanya apakah sering bergerak ke kanan dan ke kiri Artinya dia berusaha untuk menghubungkan syaraf kotaknya dengan pendengarannya Artinya anak ini lebih cenderung punya modal belajar Modalitas belajarnya adalah audio Karena dia berusaha untuk menghubungkan ingatannya dengan telinganya Kemudian kalau anak sering melihat ke atas Membayangkan sesuatu dengan apa yang terjadi di masa lalu itu Artinya anak ini sedang menggambarkan semuanya di otaknya Artinya kalau ada anak seperti ini Dia modalitas belajar yang cocok adalah modalitas belajar visual Segala sesuatu yang dia alami di masa lalu Coba dia gambarkan di kepalanya, di otaknya Jadi kalau dia sering melihat ke atas matanya Artinya anak ini cenderung punya modalitas belajar visual Jadi dengan demikian kita bisa menentukan anak ini tepat Dengan media apa pada saat belajar Memang jarang, jarang sekali Anak-anak yang punya modalitas ekstrim ya Misalkan hanya visual saja, audio saja, kemudian kinesthetik saja Tetapi secara umum mereka punya kecenderungan Artinya lebih cenderung kepada modalitas tersebut Apabila dia yang terlalu ekstrim Maka penanganannya juga cukup sulit Untuk proses pembelajaran Nanti kita akan bicarakan pada kesempatan yang lain Jadi itu ingat kalau banyak bergerak Dia adalah kinesthetik Kalau dia sering melihat ke arah bawah Dia juga cenderung kinesthetik Kalau dia menggerakkan matanya ke kanan dan ke kiri Dia cenderung audio Dan apabila dia sering menggerakkan matanya ke atas Dia lebih cenderung pada visual Itu saja mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian Di dalam menentukan modalitas belajar Sesuai dengan buku petunjuk di dalam kurikulum 2013 Yang mungkin sebentar lagi akan mengalami perubahan Dan modalitas ini untuk diketahui sangat penting Dan di lain kesempatan saya akan berikan Bagaimana mengetahui modalitas belajar siswa Dengan menggunakan kuisioner yang sudah saya susun Terima kasih Jangan lupa untuk like, subscribe, and share Apabila Anda ingin mendapatkan kabar terbaru dari saya Sekali lagi Salam literasi Literasi maju Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih